Hai apa lagi nih contohnya B mahar para ulama sepakat bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban calon suami atas calon istrinya wa atun nisa'a sodhukwatihena nih lah gitu ya namun meski hukumnya wajib nih halaman 52 baik namun meski hukumnya wajib hanya saja jika suami enggan menunaikan menekan maksudnya memberi mahar ya maka pernikahannya tetap dinilai sah sebab mahar bukanlah syarat sahnya akad nikah gini Pak maksudnya lu mau nikahin anak gue lu mau bayar berapa maharnya gitu kan 100.000 tuh 100.000 yang kemarin 3 juta belum saya iain gitu tiga juta kita bisa enggak punya duit Pak sekarang ya udah pokoknya utangnya tiga juta gitu kan nikah habis nikah ditagih mana tiga juta Pak kamu mau gitu kan itu nikahnya jadi jadi bubar apa enggak nikahnya jadi 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 talak enggak kira-kira dia nggak mau bayar mahar tadi udah udah janji jawabannya gimana tetap saat tetap sakannya orang udah akad nikah ya kan dia kagak bayar urusan dosa dosa tapi tapi tidak otomatis kemudian nikahnya jadi bubar boleh juga tuh begitu tuh ya kan menikung boleh tanpa mahar boleh ah iya kan bayar baru 100.000.000 sama rumah gini-gini iya gitu aja iya aja kan kamu tekan kawin begitu kawin ditagi aku nggak mau bayar dosa-dosa daun yang penting udah sah ya kan tadi cukup kata orang Palembang hahaha udah dicuk hai 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 dapat aja begini hahaha kitabnya diri banget hai 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 Terima kasih.